Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz saya ingin bertanya Belakangan ini kan banyak wanita yang melakukan suntik putih untuk mencerahkan kulitnya Nah dalam Islam bagaimana hukum fikirnya apakah diperbolehkan atau tidak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya baik terima kasih atas pertanyaannya Jadi pertanyaan dari saudara kita tadi adalah Bagaimana pandangan syarak atau hukum Islam terhadap suntik putih Seperti itu Nah jadi pada dasarnya kalau boleh kita bahas suntik putih itu adalah Suntik atau menyuntikkan cairan Yang mengandung vitamin C ke dalam saluran darah Seperti itu atau pembuluh darah Yang mana dalam praktiknya kerap kali gitu Tindakan ini atau cairan yang disuntikkan ke dalam pembuluh darah tadi itu Dikombinasikan dengan berbagai macam zat yang lainnya Seperti kolagen misalkan seperti itu Nah tujuannya ya tadi untuk mempercepat proses pemutihan kulit Nah dalam hal ini apakah boleh khususnya para wanita Melakukan suntik putih dengan tujuan untuk memutihkan kulit mereka Ada sebuah hadith yang diruatkan atau yang tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari Yang mana bunyinya La'ana Rasulullah SAW Al-Washimat Wal-Mutashimat Wal-Mutanam-Misat Wal-Mutafallijatililhusni Al-Mughayrati Khalqallah Yang artinya adalah Allah atau Rasulullah SAW melaknat Wanita-wanita Wanita yang mentato Ataupun yang dimintai untuk melakukan tato Kemudian wanita-wanita juga yang mencabut bulu matanya Dan wanita-wanita yang mengikir giginya Dengan tujuan untuk lebih terlihat cantik Yang mana tindakan itu adalah merubah ciptaan Allah Nah dalam hadith itu jelas bahwa Allah atau Rasulnya melaknat Orang-orang atau wanita-wanita yang melakukan tindakan-tindakan tadi Baik salah satunya terlebih apabila tindakan itu semuanya dilakukan Ya baik itu mentato Entah itu yang sebagai pelaku pentatonya Ataupun mencabut bulu alis dan sebagainya Yang mana tujuannya tadi itu adalah untuk merubah ciptaan Allah Tapi sebenarnya bagaimana Apakah merubah ciptaan Allah ini haram atau tidak Pada dasarnya Yang namanya merubah ciptaan Allah itu Nanti tergantung bagaimana motivasinya Seperti itu Kalau memang motivasinya itu dibenarkan secara syarak Atau dibenarkan dalam pandangan Islam Maka tindakan itu diperbolehkan Seperti misalnya Merubah ciptaan Allah Dikarenakan untuk menyempurnakan penciptaannya Dalam artian seperti ini contoh kasusnya Misalkan ada saudara kita yang terlahir maaf cacat dengan bibir sumbing Kemudian dilakukanlah operasi untuk menyempurnakan bibirnya Maka tindakan ini sekalipun Secara kasat mata itu terlihat seperti merubah ciptaan Allah Tetapi para ulama sepakat bahwa tindakan yang seperti ini itu dibolehkan dan dihalalkan Karena motifnya bisa dibenarkan oleh agama Motifnya disini adalah untuk menyempurnakan penciptaan tadi Tapi kalau merubah penciptaan Allah ini motifnya hanya untuk penampilan belaka Atau untuk terlihat lebih cantik Lebih menarik dan sebagainya Maka tentu tindakan ini haram Alias tidak boleh Nah lalu bagaimana praktiknya Apakah suntik putih ini dibolehkan atau tidak Maka hal itu dikembalikan lagi kepada para pelakunya tadi Apakah motif ketika para wanita ini melakukan suntik putih itu Untuk menyempurnakan penciptaan Atau semata-mata hanya untuk agar terlihat kulitnya lebih putih Lebih menarik dan sebagainya Kalau tindakan suntik putih tadi di latar belakangi Atau motifnya adalah hanya karena ingin berpenampilan lebih cantik Terlihat lebih menarik Lebih menawan Maka justru tindakan ini adalah haram Tidak dimenarkan Kenapa? Karena semata-mata hanya ingin terlihat lebih cantik Padahal misalkan menurut ukuran orang Indonesia pada umumnya Kulitnya itu sudah putih Tetapi karena tidak puas dengan penampilannya Dia melakukan suntik putih demi agar terlihat lebih putih dan lebih menarik Itu maka tidak dibolehkan Tetapi misalkan kalau suntik putih itu dilakukan karena ada motivasi yang lain Karena ada alasan yang lain Seperti kulitnya itu terbakar Kenapa terbakar? Ya misalkan dia itu merupakan orang yang memiliki hobi untuk naik gunung Atau sebagainya Nah biasanya ketika mereka-mereka yang mendaki gunung itu Sudah selesai mendaki kemudian turun lagi Itu biasanya kulit wajah mereka itu Seperti terbakar kemudian warnanya pun juga agak kehitam-kehitaman Nah kalau suntik putih ini dilakukan untuk tindakan seperti itu Itu tidak mengapa alias dibolehkan Dengan catatan kebolehannya juga harus diperhatikan dengan baik Dalam hal ini praktek suntik putihnya harus dilakukan oleh ahlinya Dan juga materi atau cairan yang digunakan statusnya halal Bukan berasal dari cairan-cairan yang memang diharamkan Demikian Wallahu'alam bisawab Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban Dan juga bisa menjadi solusi dari pertanyaan yang ditanyakan tadi